Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya yudhi pramuko tukang donat dari parung tour tercua di semesta mau membahas mau cerita tentang buku teknik mengarang Oh terlebih ya ini buku usianya udah 53 tahun ini saya beli waktu umur saya 17 tahun tapi sebelumnya ini ya silahkan memiliki kaos Habib Rizik 200.000 75.000 sudah termasuk untuk membangun musjid di sini ada yang menarik quotes ya Habib Rizik berjuang itu penuh fitnah maka kukuhkanlah hati agar tidak patah agar tetap istiqomah visabililah ya dan silakan ditransfer kalau berkenan untuk turut bersama-sama membangun pesantren Tafis al-Quran ojulali dan Masjid 6 syuhada ya nilainya 200.000 nanti kita kirim ukurannya hanya X dan L ya ini masih tersedia nih kaos gambarnya Haji Agus Salim kata-kata dia Haji Agus Salim yang kuatnya adalah di negeri sendiri jangan kita yang menumpang ya ya sekarang kita masuk ke buku ini ya pokoknya kontennya sih kita nggak jelas pokoknya pengen ngomong aja tentang buku buku ini judulnya teknik mengarang dan karya ini karya dari Muhtar Lupis ya gagasan Muhtar Lupis penerbihnya PT Nunangjaya cetakan keempat jadi ukuran buku ini kira-kira berapa ini 14 cm x 21 cm kayaknya dan ini buku teknik mengarang ini tebalnya 117 halaman kapan buku ini saya beli harganya masih murah nih Rp1.050 Rp1.050 ada tulisan ini oke dulu saya tertarik dengan dunia sastra setelah dibuka jendela sastra dunia itu oleh Habi Asin dengan membaca empat jilid buku di perustakaan nasional patung gajah ya museum gajah judulnya itu kesusastraan Indonesia modern dalam kritik dan isai ya nah saya menemukan Muhtar Lupis saya baca bukunya nih Jakarta Kemis saya beli pada Kamis ya 30 11 November 1978 jadi waktu saya umur 17 saya membeli buku ini 17 tahun ya setiap buku yang saya beli itu saya kasih tanda tangan dan kemudian kasih tanggal selalu begitu nah ini buku tahun 78 berarti lima sekarang 2021 ya 2021 dikurang 1978 ini berapa eh berapa tahun ini lima puluh tiga tahun ya eh empat puluh tiga tahun empat puluh tiga tahun usia buku ini Masya Allah kalau saya mati buku ini masih lebih panjang dari usia pemiliknya ya buku ini menarik dan setiap yang penting-penting saya kasih ini stabil bus biru ya apa ini yang jika telah sekali terdapat tidak akan hilang lagi daripadanya ini dia Muhtar Lupis memutip tulisan dari seorang ahlis cerita pendek Richard Summers yang telah lebih dari 19 tahun lamanya mengajar teknik mengarang di University of Arizona Amerika Serikat dalam bukunya The Craft of The Short Story jadi membuka membuka oh ini tulisan dari Estasriff SH yang diminta mungkin oleh Muhtar Lupis dimusahukan dalam buku yang berjudul teknik mengarang judulnya Estasriff SH adalah beberapa hal tentang cerita pendek jadi ahli hukum menulis tentang cerita pendek ya jadi ada sepatah kata bab satu ini terus kemudian rumusan cerita pendek itu apa terus ada dua macam cerita pendek kemudian menyusun cerita pendek ada tulisan yang saya baca lagi tanggal 20 Desember 2014 ya 2014 misalnya tidak selamanya orang yang dapat berbuat jahat itu mendapat hukuman dalam dunia ini di akhir saya tidak tahu tidak selamanya kejujuran itu akan mengalahkan kezaliwannya menarik ya jadi sebelumnya saya ini dulu saya jelaskan isinya itu apa ini lucu buku ini daftar isinya mulai di belakang daftar isi di mana daftar isi buku pertama ada empat tulisan tulisan satu beberapa hal cerita pendek beberapa hal tentang cerita pendek karya estasrif sh kedua tulisan tanya jawab karang mengarang tulisan akhliat karta miharja terus yang ketiga dasar-dasar mengarang cerita roman tulisan dari muhtar lubis keempat keempat mengarang cerita pendek dan isi muhtar lubis juga ya itu pada halaman 26 buku kedua jadi rupanya ada buku 1 buku 2 digabung ya buku 2 ada 6 tulisan 1 oh ini contoh-contoh karya ini ya tadi kan teorinya sekarang karya contoh karya yang sudah ditulis bahagia di bawah bintang saya sudah baca bagus ya oleh estasrif 2 doger oleh tutui tatang sontani ya ini saya sudah baca semuanya doger tutui tatang sontani itu kemudian nanti makamnya dimakamkan di Rusia ya dia kunjungan ke Rusia terus wafat di sana ya zamannya Bung Karno kemudian ateis oleh ahdiat karta miharja ini sudah saya baca novel bagus ya tentang perkulatan apa ya tentang perkulatan ini ya ideologi lah kira-kira begitu keempat Lotre Haji Zakaria nah ini bagus juga judulnya Lotre Haji Zakaria karangan Muhtar Lubis kelima hasil seni oleh Anton Cekoh ya pengarang japanis yang terkemuka dari Amerika ya kemudian enam si pintar oleh Sumerset Mogem jadi halaman 112 kuku ini menarik ya sudah saya habiskan baca waktu saya umur 17 tahun kata Rediquid ini ada tulisannya saya garis merah ya garis merah kulpen merah semuanya memakai teknik yang berbeda-beda mempergunakan kebebasan sendiri-sendiri dan memberikan pada diri sendiri eh memberikan pada diri mereka tujuan-tujuan yang berlainan jadi intinya disini Lotre Lubis itu membuka awasan ya tentang teknik-teknik mengarang cerita pendek menurut para ahli itu ternyata mereka punya pandangan masing-masing intinya lah kita temukan teknik bercerita kita sendiri kira-kira intinya itu ya termasuk dari François Mauryak ini misalnya ada ucapan ini dikeluarkan dalam tulisan jadi ceritanya gini pengarang Perancis yang terkenal François Mauryak dalam buku Writers at Work telah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut setiap pengarang mesti menciptakan sendiri tekniknya lah kan itulah soalnya setiap roman yang bernilai untuk diberi nama demikian tidak banyak sebagai sebuah planet yang lain besar atau kecil yang punya hukumnya sendiri dan juga mempunyai fauna dan floranya sendiri dengan demikian maka teknik Faulkner jelaslah teknik yang paling baik untuk melukiskan dunia Faulkner dan mimpi-mimpi jahat Kafka telah menghasilkan dongeng-dongengnya sendiri yang membuatnya dapat disampaikan kepada orang lain penyamin konstan stendal ejen frumentin jekus revire rediquet semuanya memakai teknik teknik yang berbeda-beda mempergunakan kebebasan sendiri-sendiri dan memberikan pada diri mereka tujuan tujuan yang berlain-lain yang berlainan hasil seni itu sendiri apakah namanya apa ini adobe lucien lewin dominic la debe o'cops atau gak ngerti adalah suatu penyelesaian dari masalah teknik ucapan ini dikeluarkan oleh François maure dalam tahun 49 ketika dia menglepas soal roman dalam majalah kesuastraan la debe ronde dalam bulan Maret 1953 dia diinterview dan ditanyakan apakah pendapatnya ini terima kasih terima kasih